Ya udah, kalau gitu kita selfie aja deh dulu. Ayo. Mang. Ya, Den. Eh. Mau nanya, sepeda ini udah diservis belum? Oh, udah, Den. Aden tinggal gas aja. Ya bener, Mang. Soalnya saya ini mau ikut Iphone Igen Trail sekarang. Ya bener, Den. Udah hajar aja. Ya udah. Tapi nggak kira macet-macet lagi kan? Aman kok, aman. Oh iya. Saya mau ke timur nih, mau beli rokok dulu. Tolong sepeda pancarnya dikeluarin ya. Nggak sabar nih, kita lagi mau ikut Rabas. Kira-kira rame nggak ya yang ikut di sana? Oh iya. Ntar kalau ada temen-temenku yang kesini, suruh nunggu aja ya. Iya. Emang? Ya. Ya. Rokok ada. Tinggal apa ya yang belum ya? Oh iya. Tinggal beli bensin kayaknya. Ya udah deh. Siap Rabas. Gih. Bentar, bentar ya. Ini kayaknya mantan aku deh. Mantan gue ini? Iya, Edim. Kamu ngapain sih di sini? Kamu tuh cuma ngalang-ngalangin jalan tau nggak sih? Perasaan aku jalan dengan jalan yang betul deh. Kamu juga? Kamu ngapain mau naik beli aku segala? Iya. Kamu juga naik. Ini kan jalan kumpul. Ini apaan kamu kok naik? Apaan sih? Ya kenapa? Kamu nggak terima. Ya kan juga ini nggak penting kamu naik sepeda kayak gini. Ini jaman ya sekarang nih. Sudah 2021 Mas. Masih aja mancan. Ya kenapa emangnya? Kamu juga lah. Kita lama udah nggak ketemu. Dateng-dateng malah mau nabraat. Ya terus kenapa? Ini siapa? Ini pacar baru aku. Kok pacar baru kamu? Ya iyalah jelas. Untung aku putus sama kamu. Jelas lah dia lebih beda aku. Orang dia kaya kok nggak kaya kamu apa nih? Tujuanmu apa pakai sepeda itu Mas? Kalau cuma pengen sehat ya pergi ke gym kek. Kamu iya dia kan nggak punya uang. Oh iya ya. Buktinya keluar aja naik sepeda kontel kayak gini kan? Kamu nggak mampu beli motor yang kayak punya pacar aku ini. CRF Mas. Keren loh ini. Emangnya kenapa kalau CRF? Ya keren lah. Kamu nggak ngerti mode apa gimana sekarang? Ya keren-keren palingan. Cowokmu ini bisa cuma ngabisin uang orang tua. Eh ngomong apaan sih Mas? Ya terus kenapa? Kamu kayak gini ya? Kamu kayak ngomong seperti itu tadi? Emang kenyala? Oh berarti bener dong. Buktinya? Kamu marah. Ya terus kenyala. Ya aku tersinggung lah. Soalnya kamu bilang seperti itu. Kenyatannya tidak kan? Kamu denger sendiri kan? Tersinggung itu bukan bener Mas. Mas. Alah udah deh aku aja. Mending kayak aku dong. Tampil lah padanya. Ya aku punya. Ya kamu kan tetep gembel dari dulu sampai sekarang. Kok ada sih? Ya pantas sih kamu ngomongin. Gembel, berpakaian rapi seperti aku. Ya sama tau kamu cuma berpakaian rapi tapi kamu orang miskin ya kan? Mas. Kamu ini nggak berubah dari dulu. Tetep aja sombong. Ya harus lah namanya juga orang kaya harus sombong. Coba kalau kamu orang kaya apa yang harus disombongin? Ya kan? Sepeda itu. Ingat. Harta itu hanya titipan. Duh kamu disini kayak penceramah deh. Mending kamu kalau ceramah itu di masjid, di musholat, di langgar. Jangan di jalan kayak gini lagi. Kamu disini siapa? Ngata-ngatain aku disini. Berhati-ngatain aku disini. Dulu waktu pacaran sama kamu memang seperti ini dia? Ya gitu lah. Dia tuh orangnya nggak pengertian banget dari orang. Ternyata kalian ini cocok. Yalah sama-sama kaya gitu. Bukan. Sama-sama banyak omong. Banyak omong. Ini ada buktinya. Aku pakai CRM. Cuma CRM aja. Gayanya udah semangit. Daripada kamu? Hanya sepeda seperti ini? Oh. Emang aku harus buktiin. Pada kalian kalau aku ini orang kaya gitu. Emang kamu bener orang kaya? Kalau orang kaya itu naik motor. Ya Matic kayak gitu. Ini? Naik kayak gini? Apa ini? Kamu kalau mau ke kota, mau pancalan. Gak capek mas. Ya nggak apa-apa. Sehat kok. Ya dia kan lebih baik sehat. Aku mau nyampe kota keringet kita. Udah lah. Percuma ngomong sama kalian. Gak ada untungnya juga buat aku. Ya udah. Aku balik dulu ya. Eh kamu mau kemana mas? Apa hal lagi sih? Aku boleh coba bentar gak? Ngapain dong ada udah punya saya. Eh udah deh kamu gak usah banyak. Aku mau coba deh. Sini sini sini. Apa sih? Loh 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 loh. Eh 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 eh. Eh jangan loh. Hahaha. Bagus bagus ya. Ya terus kenapa? Salah aku apa sama kalian? Ya salahmu itu jadi orang niskin. Coba deh kalau kamu kaya sedikit aja. Kamu tuh gak bakal dikaya giniin. Ya jangan sampai ya gitu juga kali. Kenapa? Kamu gak terima. Ya iyalah. Aku gak terima ya udah hampir sendiri. Kalau gak terima ya ambil. Beli motor seperti aku mas. Eh kamu cuma punya CF aja. Gayanya udah selangit. Ya harus lah. Kamu sendiri apa? Hanya sepeda seperti itu? Nginget ya. Kalian berjuang ini. Aku akan bukti pada kalian. Kalau aku gak serendah yang kalian. Udah dari kamu gak usah banyak ngomong disini. Lepang ini jalan punya nenek moyang kamu. Udah mending kalian pergi. Emang kamu siapa disini berhanyur aku pergi? Ini rupa kita pergi emangnya kamu siapa? Kamu aja yang pergi dari sini. Tapi ya sudah lah ya. Kita yang pergi aja. Dasar untuk gue. Orang miskin kok bagus. Ini baru keren. Gak. Basar ya. Anak sekarang. Kemaja sekarang. Cuma punya CRF sedikit. Udah gayanya minta ampun. Belagu lagi. Berani berani nya sampai bikin sepeda kubasa seperti ini. awas aja ntar ya ini tadi sepeda aku ada yang lepar ke sungai ya biasa gak sama anak yang sombong tapi biarlah oh iya man temenku udah ada yang dateng belum ya mungkin nunggu di tempat event yang di timur itu ya yaudah kalau gitu ini mau nunggu cuci yaudah kamu cuci dulu ya man oh iya saya sekalian mau pamit mau lihat dulu ke timur siapa tau temen saya nunggu di timur yaudah 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 kamu mau gak ikut siang kan kamu biasanya ikut acara-acara kayak gini kan yaudah kalau gitu kita foto-foto aja yuk disini yuk mau mau foto-foto iya yuk iya yuk iya yuk pakai sepeda gak usah deh tapi kayaknya lebih keren untuk pakai motor juga deh wah pakai motor ya yaudah kamu dulu deh ntar aku yang memotorin oke oke ntar ya satu dua tiga yaudah kalau gitu kita selfie aja deh yuk ini kan mantanmu ya kamu ngapain disini dim aku mah gak mau ketemu kamu mas ya keserah aku dong atau jangan-jangan kamu buntutin kita ya kamu ngikutin kita berdua garai sepeda kamu dicemurin ke sungai hatimu panas soalnya aku panas-panas ya gitu siang enggak lah pakai pinjem punya temenmu segala oh sorry ya ini emang sepeda tuh yang bener kamu yakin jangan-jangan kamu bela-belain pinjem gitu ya ya jelas lah dia pinjem kan kamu miskin kalau emang kamu anak drill pasti kamu kenal sama aku kamu tau emangnya kamu siapa terkenal even izin drill ini ya tau lah buktinya kalau kamu tau kenapa kamu gak ikut event ini aku kan mau jalan sama pacar ngapain aku mentingin event izin train daripada eh mas event ini event terbesar di Bondowoso iya mas aku tau mas dan kamu asal kamu tau kamu sendiri aku gak ikut siapa yang nyilenggarain event ini emang siapa iya akulah kamu mimpi ya mas eh ini masih siang loh dim kamu gak usah mimpi di siang bolong kayak gini ngapain aku bohong lihat tuh disitu apa pencanya dia banyak sendiri loh kalau kamu gak percaya coba deh cek instagram siapa pemimpinnya coba lihat coba cek oh iya sepeda pancernu mana mas sudah rusak aku udah bilang tadi aku iya mas aku mau beli rokok mau pakai KTM ku ini yang kalah iya nih bener kalau dia yang ngakain acara ini kamu sudah lihat yang jelas iya kenapa kamu kaget mas makanya kamu cuma punya share app disini dengan aku punya KTM biasa aja gayanya iya iya aku minta maaf ya dim udah ngata-ngatain kamu tadi minta maaf aku punya KTM ini iya gak sombong seperti kamu kamu cuma punya share app sampai memperlakukan aku seperti tadi iya bener ya kita kan gak tau kan kita gak tau kalau kamu orang kaya mungkin juga pacarmu ini baru kemarin sore main trail sedangkan aku udah lama kayaknya udah selangit ini bener mas KTM punya mas kenapa iri kamu mau nanya mau naik KTM lo mampu gak ya mas padahal KTM ini motor ibianku mas oh iya disini event kamu kalau mau foto-foto ya silahkan tapi ya liat-liat juga jangan sampai di tengah kayak tadi soalnya banyak peserta yang lewat ntar ya mas yaudah kita pergi aja deh dari sini kita pamitnya mas ya ya kita aman gak bisa berlagi-lagi ngerti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati